Intro Informasi pertama pemirsa wakil Bupati Jember Regus Fir Jon Barlaman melakukan peninjauan lapangan di SMP dan pembangunan masjid Yayasan Imam Syafi'i di lingkungan geladak pakem keranjingan sumber saling. Gia tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan warga sekitar yang menilai proses belajar-mengajar di sekolah tersebut tidak sesuai dengan regulasi Dinas Pendidikan. Rombongan yang dipimpin wakil Bupati Jember Regus Fir Jon langsung ditemui oleh ketua dan jajaran Yayasan Imam Syafi'i. Dan benar saja, saat proses rapat dengar pendapat Yayasan Imam Syafi'i diduga melanggar sejumlah regulasi seperti proses belajar-mengajar yang kurang layak, tidak punya izin mendirikan bangunan atau IMB serta sejumlah izin lainnya. Tak berhenti melakukan tinjauan di sekolah, Wabup juga meninjau proses pembangunan masjid Yayasan yang diduga juga belum memiliki izin. Wabup pun menghimbau pihak Yayasan untuk segera melengkapi perizinan tersebut. Bahkan selama proses pengurusan izin berlangsung, maka kegiatan belajar-mengajar harus dihentikan, agar tidak terjadi pergunjingan kembali di tengah masyarakat. Karena bila dipaksakan, dinilai akan merugikan siswa karena tidak terdaftar dalam data Dapodik Dinas Pendidikan yang korelasinya tidak akan menerima ijazah resmi dari pemerintah bila lulus kelan. Tindakan yang dinilai tidak sesuai regulasi ini pun sangat disesalkan oleh Gus Fir Jon. Sehingga permasalahan Yayasan Imam Safi ini berlarut-larut hingga sekarang yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Aturan digunakan ini, diterapkan atau dibikin itu adalah untuk menata semuanya. Seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali ini ada aturannya, ada regulasinya. Maka ketika ada warga yang tidak mematuhi aturan dan regulasi yang ada, ini sudah sebuah sikap yang tidak layak untuk diteruskan. Makanya kami sebagai bagian dari pemerintah daerah yang sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, kita berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Ojuknya ini caranya, aturan ayo ditegakkan. Tadi Pak dari pihak Kajari, dari Kajari, itu juga menyampaikan bahwa lembaga pendidikan itu ada izin dan sebagainya. Kalau tidak ada izin, itu bisa dituntut. Nah karena sudah mengganggu penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kalau sudah, nanti bisa ditutup, dihentikan. Bila proses pemenuhan izin tersebut tidak segera ditindak lanjuti, BEMGAP Jumbor akan melakukan tindakan tegas seperti penutupan paksa seluruh proses belajar mengajar yayasan Imam Syafi'i. Sementara itu pihak yayasan enggan memberikan klarifikasi kepada sejumlah awak media yang hadir. Dari Jumbor, Yudhisa di Jumbor, Satu TV, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.